Masih gak ngomong gak bobo sepenting Daripada kagak ngomong Karena kita mau poliner pasti ke kafe Nah kita pasti ke kafe Bahasanya ngombenek kan kopi tobro Kiki ngombenek coklat Tobruk jarak Jaraknya gak ditobrol Bojol Bismillah yaka ya Bismillahirrahmanirrahim makan dulu Padahal sudah diseruput dari pagi Ini mestinya apa ini? Apa? Ini teman-teman ya Ini tadi namanya Impossible chicken Impossible berarti kan tidak mungkin Kenapa dinamakan impossible chicken Nah ini impossible chicken ya Berarti ayam yang tidak mungkin dimakan Tidak mungkin dimakan Berarti gak mungkin dimakan Tapi dimakan gak aja Oh sudah jadut Kalau dimakan gak masuk kok impossible Nah ini perayaan kita kesehatan kita Selamat 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 menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Hehehe Ba 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 Selamat menikmati 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 Seharga Selamat menikmati Seharga Selamat menikmati kalau bisa itu baik di depan juga baik di hadilah kalau saya itu apa kekurangan apa kekurangan inspirasi untuk belajar lagi biar menangkap semua semua energi-energi baik yang berhubungan dengan media sosial maksudnya kan sebenarnya kita kan ngobrolkan dengan reja nggak serius kan agar kan nggak ditonton Pak Presiden kalau pergi tonton Pak Jokowi ya Alhamdulillah bersyukur aja biar pejokat juga tahu bahwa rakyatnya Indonesia di berapa tahun itu menawarkan kegiatan yang positif ngomongnya orangnya terunggitan orang nggak mau apa wis jangkupin ngelatur wah gue rupanya ini tadi kan sudah bilang bahwa ini adalah impossible jikan ayam yang tidak mungkin nggak tahu nggak mungkin bersatu atau nggak mungkin dimakan tapi nggak mungkin tahu kita berasal ya Kak mencoba satu Kak Bismillahirrahmanirrahim karena bujoknya kami banyak pasti kok ya 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 itu biasa baru pertama kali makan baru pertama kali makan seperti ini anak kita tidak ahli ini sebenarnya lagi belajaran kuliner nge-vlog vlogger makanan tapi kalau senti makan ini cepat terang cepat terang ini 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 memang ini ini yang kita semua ini 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 tidak Tidak tahu merasakan kalau jadikan satu itu nikmatnya kayak gimana, cipaknya pangaruh. Ini warna roti, rotinya atas. Biasanya uang kampung ini gila-gila. Tapi itu enak kue elak. Bapak itu mengajak keluar anak. Terus terang roti natos. Latkom 3 ini aku tidak akan menilai karena orang membuat makanan itu kan susah. Jadinya apapun makanan itu, selama makanan itu tidak basi dan halal, dan tidak mengandung babi bagi yang muslim, ya makan. Enak nggak enak, jangan diutarakan di depan orangnya. Mungkin kita nggak terbiasa makan ini. Kalau kita kan tempe penyet, terang penyet. Kalau tempe penyet itu tidak ada duanya. Tidak, aku senang tempe penyet, terang penyet. Ini kayak... Kayak chicken kata lagi. Berapa? Itu... Kayak... Pakin mau ayam bersuara. Pakin boleh tekan. Abisnya bisa. Biasa. Nggak ada suara. Nggak ada suara. Nah apa disini. Belah sih hari ini warna bodi. Itu cegi kita? Hari ini. Cegi lah. Ya ampun. Abis ini karena kita mau belajar, jadinya kita harus makan dulu sebelum belajar. Harus diisit dulu. Biar nanti belajarnya itu konsentrasi apa? Kalau belajar nggak konsentrasi. Seperti sebelah saya ini kan belajarnya nggak konsentrasi. Ya ampun. Ya ampun. Ya ampun. Ya ampun. Kalau kita memberikan kritikan pada teman kantor setelah. Ya ampun. Terbaik kita jujur. Betul. Nggak, nggak, nggak. Cengik. Ya meskipun mau ngecilik panganannya kewagaran. Karena saya itu setiap punya teman. Teman saya di belah itu pasti suruh saya makan. Penyak, 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 penyak. Temannya saya itu semakin kurus. Ini ropi. Tapi lah majikan orang seperti ini. Ini adalah makanan sehat. Ini orang dulu yang makan. Ini adalah healthy food. Makanan sehat. Indonesia juga healthy food. Makanannya sayang-sayang. Dibet-dibetan itu juga healthy food. Ini tetap ada. Hehehe. Pake cote kan? Teman, pake cote bed. Bicara kan? Karena ini, pemakannya. Cerit. Masih. Terimakasih. 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 Makanan buat pake cote berubah,otte. Terimakasih. 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 Terima kasih. 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 Dia semua bisa bahasanya, ya memang dari orang kabung loh no. Kalau sampean memang nggak bisa pelatih nggak bisa, tapi aslinya dari kebiasaan, mungkin memanami karakter masjid kan. Kalau gini ada umur berapa? Sekarang 90 nikah, hampir 90. Masih bisa berjalan, masih mandi, semuanya sendiri. Kalau cerewetnya? Nggak ada cerewet. Cuma dia sering ngomong sendiri, ngomong-ngomong dengan pikirannya sendiri. Oh mungkin kan usia itu ya. Berarti memang ini pertahanan mentalnya Kak Benra kuat. Teman-teman poinnya di sini ya, kendala apapun. Pertama itu harus sabar. Jam kerjanya berapa zaman? Jam kerja kalau dulu siang itu jadikan malam, malam itu jadikan siang. Itu balik? Balik dulu. Karena saya siangnya tidur, mbahnya tidur, neneknya juga tidur. Dulu siang, kalau malam saya juga nggak tidur, dia juga nggak tidur. Dia ngomong sendiri, saya ngomong sendiri. Teman-teman ini ya, selain menjaga stamina, tubuh juga menjaga pikirannya. Iya, iya. Terima kasih ritmanya sampai malam orang nggak tidur, sampai jauh bekerja, tidak sampai zaman bisa memahami itu agaknya bisa menjalannya. Ya kan ini ngobrol-ngobrol ya teman-teman. Ngobrol-ngobrol kan saya sampai melatih Kak Gijau untuk berbicara, ya kan? Iya kan. Karena saya tuh banyak diem ya dari... Soalnya diem tapi nanti akhirnya kan rame. Tapi saya humoris kok rame. Humoris itu tiap dalam diri itu juga lanjut ikut. Kan menyehatkan jiwa kita. Iya. Ukur-ukur kalorannya juga ikut. Buyang-ukurnya. Iya kan gitu-ukurnya itu. Cik cendok kabe. Cik cendok kabe. Sampai ini kita jangan melakukan perbuatan yang buruk orang lain buka ikut. Nah betul-betul itu. Tepat ya. Bisa bertahan, belajikan yang... Kognikasinya sama sekali, jangan maaf. Mungkin ada bahasa-basa lain seperti Pak Gijau. Cosen. 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 Kalau malap. Manon. Manon sama. Cosen. Cosen. Jadi sedikit banyak artisah mengerti. Teman bisa lo mempelajari apa. Masih kita kalau bahasa ini apa. Itu kan ini adalah pelajaran terbaru juga buat kita. Kalau bilangnya... Ucapnya yang sekpao. Hekpao. Hekpao. Hekpao itu sekpao cowok. Hekpao itu. Hekpao itu. Hekpao itu. Hekpao itu. Hekpao itu. Nah ini juga saya juga mempelajari baru pertama kali dengar bahasa Sansekertanya. Apa tadi belanya? Apa? Bahasa-bahasa yang ngerti sama yang berapa? San Bui Nga Isai. San Bui Nga Isai. San Bui Nga Isai. San Bui Nga Isai. Oh. San Bui Nga Isai. San Bui Nga Isai. San Bui Nga Isai. Bukan bahasa Katolis. Bukan longcoman. Nah tapi San Bui Nga Isai. San Bui Nga Isai, woh. San Bui Nga Isai tu. San Bui Nga Isai tu. San Bui Nga Isai. ngomong-ngomong sama ini aja, kelebihan. Ntar kalau saya nggak bisa bahasanya si Nenek, Nenek telepon sama anaknya, terus Nenek juga, Nenek juga. Terus si Mboknya ngomong sama saya. Mungkin Samen juga pas waktu menghadapi Nenek ada rasa gimana, Samen itu bisa kandang, bisa tenang. Nah itu kan akhirnya Nenek juga, oh ternyata anak ini Nek, soalnya orang tua sini, orang tua kita juga itu menggunakan naluri kan. Kalau sama orang yang terdekat. Makanya kadang temen-temen banyak keluhan, terus sama Neneknya yang cerewet itu nggak betah, nggak apa-apa. Ya mungkin karena kecerewetan Nenek membuat kita akhirnya bingung atau itu justru membuat energi negatif. Sebenarnya kan nggak. Apa yang diomongin Nenek mungkin ada kenarnya, mungkin Nenek ada sebab lain. Nah kita tidak memahami itu mungkin. Kalau kita sampai gimana. Dia tuh ngomong, bukan ngomong marah. Tapi ngomongin itu ngomong kayak dulu tentang uang, tentang apa, percuma mudanya dia. Sampai anaknya lima. Itu kayak gini, kayak gini. Sama kayak Nenek itu juga sering ngomongin masa lalu. Nah itu sering diulang. Nah itu diulang-ulang sehingga saya bisa mendengarkan. Bisa lebih cepat bisa mendengarkan. Karena kata kapalnya itu selalu diulang-ulang. Kayak anaknya kan kalau kita ngomong C, C, C kan kita bisa mendengarkan. Kalau anak kecil mungkin kan belajar berbicara. Kalau orang tua itu biasanya mengingat memori. Justru orang tua yang bisa berbicara sendiri selama mereka sehat. Ya makanya dalam kecewaan juga sehat. Itu mengingat memori berarti memori motorinya juga bagus. Maksudnya kan dia bisa mengingat dulu bagaimana percumaan dia kan. Kayak nenek saya tuh.